Hai sahabat kasano apa kabarnya kali ini saya lagi mau bikin pastel bisa untuk cemilan sehari-hari Oh ya ini diri di request oleh Pak Freddy ya Terima kasih Pak sudah request ini di batin pastelnya Nah di pastel ini apa namanya dia tuh renyah banget kerium nih coba dengerin keriumnya Nah di sini juga saya mau kasih tips supaya pastel ini bisa awet sampai dua bulan loh jadi jangan lupa tonton videonya nah ini bahan-bahannya ada terigu mentega telur dan detil-detilnya ada di kolom deskripsi ya jangan lupa dibaca kolom deskripsi nya pertama bumbu kering ini kita aduk dulu kemudian kita masukin yang basahnya yang pertama itu telur kita juga dulu sebentar kemudian kita memasukin mentega cair kita aduk-aduk lagi baru kita memasukin air nah masukin air ini kalau buatnya sedikit kan udah saya ukur nih tapi kalau banyak-banyak sebaiknya masukinnya bertahap ya kemudian kita uleni aja pakai tangan nah sampai kayak gini ini uleninya enggak perlu sampai kalis banget ya kita bikin roti gitu nah ini kita pepihkan ini sebenarnya ada pakai cetakan ya tapi saya nggak punya yang kecil tadi itu cetakannya gede banget nah jadi saya bulat-bulatinya ini pakai tutup botol caranya kayak gini aja kita pilihkan terus dicetak udah gitu aja nah untuk memimpinnya kalau kamu punya alat yang buat kayak bikin ini bisa pakai itu tuh ini lihat caranya pertama setelah kita isi abon kita lipat-lipat seperti ini nah ini bisa dari sebelah kanan dulu atau bisa dari sebelah kiri dulu ya gimana nyamannya kamu aja ini mau bikin dua tipe-tipe ini tipe yang rapet banget nih kayak gini nanti bedanya kalau digoreng itu yang kalau yang rapet banget kayak gini agak keras gitu tapi tenang aja saya mau kasih tips kok nanti supaya gimana rasanya itu renyah nah udah deh begini maaf ya kalau nggak rapi banget soalnya memang saya juga masih belajar nah ini saya mau kasih tahu caranya yang bikinnya agak renggak-renggak udah kita pencet-pencet dulu di pinggirnya nah kemudian kita mau bentuk ya ini buat yang mau belajar silahkan diikuti ini kayak gini dipencet kemudian dipencet lagi caranya seperti ini lakukan sampai sampai pinggir jadi ada dua cara ada yang bisa lewat samping sebelah kanan tadi seperti yang di awal bisa juga lewat sebelah kiri seperti ini silahkan dicoba mana yang buat kamu nyaman kerjain aja seperti itu sebenarnya yang lebih simpel sih pakai cetakan kayak yang tadi cuman saya nggak punya cetakan yang kecil tadi itu cetakannya terlalu besar untuk bikin pastel mini saya juga masih belajar ini bikin yang kayak gini jadi saya belum bisa cepet banget kayak yang orang-orang tuh udah jago banget cepet banget bikinnya nah untuk di ending ini bisa dipotong pinggirnya atau mau di kalau nggak dipotong dilipat ke belakang nah hasilnya seperti ini cantik kan selamat mencoba ya nah ini segini ini jadinya tadi ini bikinnya seperempat kilo nah ini kepa aku bikinnya agak gede-gede ya karena aku punya putut botolnya tadi ukuran segitu nggak punya yang lebih kecil nah yang berikutnya kita goreng nah gorengnya ini pakai minyak sedeng eh pakai minyak gorengnya ini pakai api sedeng ya jadi api jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar banget jadi yang sedeng aja nah kemudian kalau goreng ini tuh harus kita aduk-aduk gitu ya kita geser-geser gitu kita aduk-aduk supaya nanti sisi matengnya itu rata kalau kita diumin terus nanti sisi matengnya itu cuma sebelah beda ya kalau kita goreng sesuatu yang bisa dibalik-balik kalau kayak gini kan karena kecil-kecilnya nggak bisa dibalik-balik nih jadi kita goyang-goyang terus aja supaya kuning kecoklatannya tuh nanti merata nah ini saya gorengnya itu nggak sampai warnanya kecoklatan banget nggak sampai warna kecoklatan banget masih agak putih pun nggak papa karena nanti kita mau oven untuk lebih bikin dia crunchy nah sampai seperti ini aja udah kita angkat agak-agak coklat kita angkat aja tuh warnanya sampai seperti ini baru coklat baru mulai golden brown ini warnanya nah yang udah digoreng semuanya tadi aku taruh di loyang kayak gini dikasih alas alas roti kertas roti atau kertas baking ya kemudian nanti mau kita oven nah di oven ini tujuannya supaya awet sampai bisa 2 bulan loh dan itu bisa membuat lebih kriuk lagi nanti kamu kalau mau bikin sesuatu yang goreng-goreng kayak gini supaya lebih awet cobain deh di oven nah kalau pakai oven listrik itu suhunya sekitar 130 derajat pake lebih atas bawah ya kalau pakai oven biasa kayak gini oven tangkering itu pakai apinya api sedeng ya jadi supaya tidak terlalu kosong nah kita lihat ya ini lagi proses ngopen tapi dari kamera ternyata nggak begitu kelihatan jadi di dalam itu kelihatan kayak minyak itu kayak masih ada yang goreng gitu itu mungkin di dalamnya tadi yang waktu kita goreng dia mau terlalu kering jadi dia goreng sendiri tuh kayak ada berbuih di dalam sana nah kita oven ini sekitar 15 menit sampai 20 menit nah hasilnya dia akan nambah kecoklatan dan warnanya itu jadi merata jadi seperti ini nih ini tuh garing banget kriuk banget nah kalau udah dingin ya baru kita masukin toples kalau nyusunnya sih ya terserah kamu aja dan toplesnya apa terserah yang penting nanti jangan terlalu lama nih ngediemin di luarnya supaya dia nggak alot dan juga jangan masukin toples itu waktu keadaannya masih panas banget karena nanti dia jadi lembab lagi kalau toples misalkan kita masukin pas lagi panas bagian bawah itu kan panas tapi atas udah dingin jadi nunggu bawah dingin itu atasnya keburu melempem gitu saya bilangnya nah ini bisa buat cemilan ya ini tuh garing banget kriuk dan satu lagi cita tanya ini tuh nggak keras loh karena tadi kita tuh pakai margarin ya jadi dia tuh nggak keras dan aromanya itu lebih enak gurih juga ini saya bikinnya malem-malem jadi kelihatan gelap warnanya aduh hasilnya nggak segelap ini udah jadi deh seperti ini nih hasilnya nah ini saya mau nyobain ya ini saya mau patahin dulu tuh lihat deh struktur dalamnya coba dengerin deh kriuknya itu orang-orang kriuk bawang mantap selamat mencoba bikinnya gampang nih kalau mau dipakai buat cemilan-cemilan ini udah mantap dan anak-anak suka loh karena di dalamnya juga ada abon sapinya jadi buat cemilan anak-anak juga oke buat kita sendiri juga oke terima kasih ya sudah nonton jangan lupa subscribe like, komen, jangan lupa juga nyalain loncengnya selamat menikmati